Debat Pilkada Jakarta pada minggu 17 November menjadi debat pamungkas jelang pencoblosan pada 27 November mendatang. Pada debat dengan tema perkotaan ini, para calon kepala daerah mengumbar sejumlah janji mereka untuk menatap permukiman hingga penanganan banjir. Lalu janji calon kepala daerah manakah yang paling realistis bisa dijalankan dan membawa hasil? Kita simak laporan khas redaksi. Jakarta, kota metropolitan yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia punya beragam masalah perkotaan yang tidak kunjung diselesaikan. Mulai dari permukiman padat, banjir, kemacatan hingga polusi. Pada debat pamungkas pemilihan kepala daerah Jakarta yang berlangsung pada minggu malam 17 November dengan tema perkotaan, para paslon pun menyampaikan program untuk menjawab masalah yang ada. Para paslon yang berkontestasi saling debat mengenai penataan kota. Seperti debat antara Cagup nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Cagup nomor urut 3 Pramono Anung. Keduanya berdebat soal penggusuran. Gubernur yang paling banyak menggusur datang dari partenya Mas Pram. Pak Ahok itu menggusur 113 kasus penggusuran CNN April 2016 dan menurut JJ Rizal, gubernur paling brutal penggusurannya adalah Pak Ahok dari partenya Mas Pram dan Bang Do. Terima kasih. Saya didampingi oleh Ahoker dan Anak Abbas. Sehingga dengan demikian saya akan menggabungkan bagi saya, saya tidak mau menjawab itu. Tetapi saya berkomitmen di dalam membangun Jakarta, saya lebih memanusiakan orang-orang yang memang perlu mendapatkan pertolongan. Sehingga dengan demikian catat apa yang menjadi omongan saya. Kalau saya menjadi gubernur, saya tidak melakukan penggusuran. Yang saya lakukan adalah pemberdayaan. Sementara itu, Cagup Jakarta nomor urk dua Dharma Pong Rekun mendebat Pramono Anung soal rencana pembangunan tangguh raksasa di utara Jakarta untuk membendung banjir. Dharma Pong Rekun menjelaskan, dia akan melanjutkan pembangunan tangguh laut raksasa, namun tetap memperhatikan nasib nelayan yang terkena dampak. Manusia penting sekali diutamakan siapa manusia di sana, yaitu para nelayan. Jangan lupa, nelayan telah dirugikan 26 juta per hari. Kalau dihitung dalam satu tahun berarti 137 miliar. Oleh sebab itu, kami menyarankan silahkan dilanjutkan, tetapi ingat, masyarakat nelayan wajib diberikan ganti rugi setiap tahun 137 miliar. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menyebut, masalah yang akan dihadapi oleh para paslon yang bakal terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta adalah soal anggaran untuk menjalankan janji mereka. Ekonomi yang diprediksi semakin sulit, dengan sendirinya bakal membuyarkan janji-janji manis para paslon yang berkontestasi. Apalagi ini ya, kita tahu ke depan ekonomi juga makin sulit, pajak makin berat, dan otomatis buat pemerintah Jakarta punya keterbatasan fiskal untuk bisa mewujudkan agenda besar. Jadi saya nggak pernah reken para politisi bicara soal janji, satu RW sekian M, janji ini, itu, ini, itu, dan seterusnya. Seperti dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta prof.go.id, Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2025 mengajukan anggaran 91,1 triliun rupiah. Dalam rancangan kebijakan umum anggaran dan pelafon prioritas anggaran sementara, program yang akan mendapat prioritas adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tim Liputan, CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!